Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hipotesa dengan Ratu Anissa disini Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial Bagaimana cara membuat tulisan berada di tengah-tengah lembar kerja Pada aplikasi Microsoft Word Langkah Pertama kalian buka terlebih dahulu aplikasi Wordnya Setelah itu kalian buat lembar kerja baru Kalau sudah muncul seperti ini Agar tulisannya berada di tengah kalian Buat teks atau judul terlebih dahulu Disini saya klik menu insert Terus ini Nah disini ada macam-macam pilihan Agar teksnya lebih kelihatan lebih rapi dan bagus Saya mungkin pilih yang ini Kalau sudah seperti ini Kalian tinggal klik saja teks yang kalian inginkan Contohnya saya seperti ini Nah Untuk mengubahnya agar berada Di tengah-tengah lembar kerja sini Nah kalian Atur terlebih dahulu Marginnya Yaitu garis pojok sini Garis yang sebelah sini Garis yang paling kiri sini Kalian atur menjadi angka 0 Atas dan bawahnya Kalau untuk margin kanan dan kirinya itu tidak usah diatur Setelah kalian atur menjadi angka 0 Kalian klik tulisan atau teks yang kalian bakalan ubah menjadi di tengah-tengah lembar kerja Setelah itu Kalian beralih ke menu shape format Yaitu ini Nah Kalian setelah itu Muncul seperti ini Kalian klik menu arang Yang ini Disini ada menu-menu macam-macam menu Yang kalian pilih yaitu yang ini Position Kalian klik pada mouse kalian Lalu disini ada macam-macam tata letak Ada yang bagian kanan Bagian kiri Nah disini Untuk membuatnya berada di tengah-tengah lembar kerja Kalian tinggal klik bagian yang ini Yang tiga Nomor kedua lah Kalian klik Maka hasilnya seperti ini Tulisannya yang awalnya berada di pojok sini Sekarang sudah berada di tengah-tengah kertas Pas Ukuran kanan kirinya pas Berada di tengah-tengah kertas Kurang lebihnya seperti ini Bagaimana cara membuat tulisan Berada di tengah-tengah lembar kerja Aplikasi Microsoft Word Semoga video ini bermanfaat Selamat mencoba Saya ucapkan syukur Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih